Halo semuanya, kembali lagi ke Smokes Reviews bersama aku Litsa Dan di video kali ini aku bakal kembali lagi ke Cola Box Dan Cola Box ini adalah rangkaian baca bareng bareng aku dan Sofia Mega Nanti akan aku kasih link juga dari Sofia Mega untuk membahas buku yang sama Nah kebetulan buku yang kita bahas dan juga kita pilih untuk dibaca bersama di bulan Maret adalah Deneng Dinding Cantik Ituluka by Eka Kurniawan Nah ini adalah bukunya Eka Kurniawan yang pertama, kalau gak salah Jadi ini udah cukup lama dan aku baru baca sekarang, lah banget Tapi tidak mengurangi antusias aku dan juga Mega untuk baca Cantik Ituluka Yang ingin aku bahas dari Cantik Ituluka itu ada 4 hal Yang pertama adalah nilai sejarah, terus habis itu nilai-nilai budaya yang aku dapetin dari Cantik Ituluka Yang kedua adalah kepunilisan kayak plot, karakter, konflik dan lainnya apa yang aku rasakan Dan yang ketiga adalah my favorite thing dari Cantik Ituluka Dan yang terakhir, akan aku kasih sedikit pembahasan buku ini ditujukan kepada siapa dan siapa yang bisa membaca buku Cantik Ituluka Nah yang pertama adalah nilai budaya dan juga nilai sejarah yang terkandung dari Cantik Ituluka Pertama nilai budayanya, disini aku bisa mendapetin nilai budaya dari hal-hal yang berbau mistis Jadi kan Indonesia masih mengenal hal yang seperti itu Muku Cantik Ituluka itu juga membahas hal-hal yang cukup mistis Makanya kenapa aku sangat tertarik Karena Cantik Ituluka itu benar-benar khas Indonesia Dan yang diceritakan juga sejarah Indonesia dari zaman Belanda, Belanda, terus peralihan ke Jepang Lalu peralihan lagi ke Orde Baru Nah disini juga diceritain si karakter ini lahir di zaman Belanda, yang ini lahir di zaman Jepang Yang ini lahir di memasuki Orde Baru Nah semuanya diceritain dong Gimana karakter itu berkembang, karakter itu menyelami kehidupannya di masa tersebut Dan bahkan juga diceritain bagaimana adanya hantu-hantu komunis Itu Indonesia banget kalo udah bilang hantu-hantu komunis Kayaknya mulutku ini buku menarik banget, kalian harus baca Itulah yang aku rasakan dari nilai budaya dan juga nilai sejarah Dan yang kedua, apa yang aku rasain dari buku ini di bagian nilai budaya dan sejarah yaitu adalah Aku gak pernah nyangka Halimunda atau Halimunda aku lupa Itu beneran fiksi Aku pikir itu tempat daerah yang memang nyata ada gitu Dan ternyata bukan pas aku searching Jadi setelah buku ini, setelah baca buku ini pasti pada searching Halimunda Dan itu gak ada guys Itu gak ada Dan itu adalah sesuatu yang menurut aku Keren banget Kita bisa menciptain suatu tempat Sampai pembaca itu gak nyangka kalo tempat itu fiksi Dan itu udah rahasia umum sih Halimunda itu emang gak ada di Mana? Kenyataan Tapi di Cantik Kutuluka itu Dibuat sedemikian rupa menarik Dan selanjutnya aku akan ngebahas soal kepenulisan Nah yang pertama, kepenulisannya adalah karakter Karakter di buku ini tuh hampir ada 9 sampai 10 karakter Tapi tidak mengurangi antusias pembaca Buat mengahami karakter A sampai Z gitu istilahnya Aku bisa kenal bahkan tau latar belakang si karakter tersebut Di buku ini tanpa kesulitan Aku bisa kenal misalnya tokoh Dewi Ayu Si ibu dari empat anak ini yang keturunan Belanda Lalu empat anaknya Dan itu perempuan semua, gadis semua Lalu ada juga suami-suaminya Terus abis itu pasangannya dan anaknya Dan itu semua dibahas Dan itu menarik banget Dan aku kayak kenal satu keluarga Itu bener-bener kayak satu keluarga tuh aku kenal semua gitu Kita kayak lagi silaturahmi istilahnya Makanya aku bilang ini menarik Makanya buku paling berkesan dalam seumur hidup aku Bener-bener kesan banget selesai baca buku ini Tapi aku kayak Paling nafas panjang Ini gue keren banget Karena di ending memang dibuat kesimpulan Cantik itu luka Lalu yang kedua adalah bahasa Bahasa dari buku ini mudah banget dipahami Nggak terlampau sulit Kalian nggak perlu mikir dua kali Nggak perlu kesulitan Nggak kayak mesti buka-buka kamus Apa maksudnya itu? Nggak perlu Semuanya gampang Enak Aku bahkan sebelum tidur baca bisa Bahkan lagi di transportation Lagi di jalan Gak emang masih transportation Lagi di kendaraan umum Tapi nggak lagi pasti di kendaraan ini ya Kayak di kereta Atau mungkin di mobil Masih bisa baca Oh begini ceritanya Masih bisa menikmati gitu Dan yang paling aku suka dari tulisan Eka adalah absurdnya Absurd-absurdnya ini maksudnya dalam konotasi positif ya Jadi kayak Menurut aku tuh sebenernya unik gitu Unik, lucu Terus menarik banget buat pembaca Makanya menurut aku absurdnya ini Kayak semacam Mungkin satir gitu Tapi bagus Aku suka Dan it's really good Makanya kalian harus baca Cantik dan ruka Konflik dan alurnya sendiri Semuanya itu Dari Agak maju-mudur sih Di awal ada yang agak di depan Terus di tengah baru jelasin latar belakangnya Sejarahnya bagaimana Lalu kembali lagi Kayak semacam itu Yang paling menarik adalah Satu buku Itu bisa mendapatin romance Humoris Lucunya dapet Dramanya dapet Confliknya dapet Ributnya dapet Semuanya dapet Dan aku sangat berkesan banget Kayak romance-nya pun bisa berhasil bikin aku patah hati Dan sekarang kita masuk ke bagian favoriting Romance-nya yang bikin aku patah hati sangat Like Karakter terjagoan aku tuh Semuanya berhasil membuat aku patah hati Aku suka Ya ampun Kalian kenapa sih Kalian kenapa sih Kalian kenapa sih Kalian kenapa Kalian kenapa Ingin rasanya Ketemu karakter Kecatai gitu kan Semuanya Sangat berkesan Aku gak Aku gak berpihak kepada karakter A, B, C, D Semuanya itu Epic Menurut aku Gak ada yang jahat Gak ada yang gimana-gimana Semuanya unik In many ways Dan It's really good Oke Dan yang terakhir Buku ini direkomendasikan Untuk dewasa mungkin 18 tahun ke atas Atau 21 ke atas Karena menurut aku Ada beberapa hal yang mungkin Harus dicerna oleh orang dewasa Jadi kalau kalian masih Terlampau Remaja Atau mungkin 15 sampai 17 Mungkin aku tidak merekomendasikan Untuk baca buku Cantik Itu Buka So, itu tadi review Buku Cantik Itu Buka Jangan lupa buat ikutan Cola Box Di bulan selanjutnya Siapa tau kalian bisa mendapatkan hadiah Dan juga Kebetulan di bulan April Hostnya adalah aku Gantian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa Kalau kalian udah baca Cantik Itu Buka Ikut Cola Box juga Boleh komentar di bawah Dan subscribe channel Smoked Reviews Di tombol merah Di pojok kiri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you next time And Bye 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 Terima kasih telah menonton!